Sebuah UMKM asal kota Solo, Jawa Tengah dipercaya sebagai salah satu penyedia suvenir dalam perhelatan Asian Games di Jakarta. Prajin akan sediakan tas dan topi anyam lukis yang bertemakan ikon kota tempat Asian Games di Selenggarakan. Perhelatan event Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang nanti membawa berkah tersendiri bagi usaha kecil menengah di kota Solo. Produk topi anyaman lukis dan tas buatan UKM Nasrafah dengan tema Asian Games didaulat menjadi salah satu produk yang nantinya akan dipamerkan dan dijual sebagai souvenir di Jakarta. Dengan penuh ketelitian dan kecermatan, pengrajin UKM ini terus menyelesaikan lukisan ikon-ikon kota pengenggara Asian Games dan ikon Indonesia seperti Monas, Timbatan Ampera, dan Candi Borobudur di atas topi dan juga tas. Nasrafah juga menggandeng usaha kecil menengah lain di luar kota Solo sebagai penyedia bahan baku. Karena memang tema gift di Asian Games ini anyaman. Jadi saya mengusung anyaman pandan yang kita lukis yang kebetulan kerjasama dengan UKM di Kebumen untuk anyaman pandannya. Selain Kebumen juga Jakarta. Selain topi dan tas lukis, UKM satu ini juga memproduksi payung lukis, hijab, dan pakaian lukis dengan beraneka macam tema dan corak warna. Bagus sih dengan tema-tema Asian Games ya tentunya dan yang ditempatin kan Jakarta dan Palembang. Dan memang tema-temanya yang diangkat dari topi, tas itu juga Jakarta, kota Jakarta, kota Palembang, dan tentunya Indonesia. Dan bagus. Rencananya produk topi dan tas lukis bertemakan Asian Games ini akan dijual di stand pameran Glora Bung Karno dengan harga berkisar Rp200.000-Rp500.000 tergantung motif di tiap produknya. Angga Eka melaporkan untuk NET.